nah serangan lagi dari si botak ini siap ya nah ke kiri-ke kiri umpan saja aih terkena palang oke Trongganu kembali memulai serangan ada Manuel disitu berlari dan diberikan trupas ih cantik banget gaya mainnya dan dikolongin Pak Tesu tapi Manuel selebrasinya kesana ya iye yang asis ke kiri yang cetak gol ke kanan kelebrasi iya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy balik lagi di TNRI kali ini gue bakal reaction pertandingan PLFA ya di perempat final antara Trongganu versus Sabah FC cuy ini big match ya right jadi tanpa basa-basi langsung kita mulai saja jalan pertandingan seperti apa cuy ya ini dia di kandang Trongganu ya Sultan Mizan Zainal Abidin wow ini lag pertama cuy ya oh ini siapa itu oke Pawi jadi kapten nah itu backheal yang cakep sekali dari Pawi Pawi cutback ihihihihihih navaih manual out menjaringkan gol yang sangat cantik Sentuhan 1-2 dengan Pawi ya Kita lihat Nah itu dia backheel yang cantik sekali Tapi agak keserimpet dikit ya si Pawi ya Mau langsung cutback ini sebetulnya Tapi bolanya nyangkut Dan Alhamdulillah Masih bisa sampai bolanya ke Manuel Out Dan langsung menjaringkan goal Gawang Hayrul Fahmi cemat Nah kalau dua tim ini kok masih agak kenal lah Nama-nama pemainnya ya Wuh Ada Sadil disitu tadi Dan ini percobaan dari Telmo Dan kita tahu pasukan Sabah Bukan pasukan yang biasa-biasa Dan kita tahu pasukan Sabah juga Pernah duduk dalam keadaan sebegini Nah serangan lagi Dari si Botak ini siap ya Nah ke kiri Ke kiri umpan saja Aih terkena palang Aduh Dupa secakep ini Azam Asmi Murat Woi kita Wih Dua kali Dua kali terkena palang Dua kali palang menjadi penyelamat untuk Sabah Nah mungkin bendera juga sudah pun diangkat Ini gameplaynya Bagus ya Terengganya 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 Aduh Aduh Masih melebar Kenapa enggak di itu aja ya Dia kenceng banget Tendangnya Padahal tinggal syutingnya ke pojok sini nih Melangkung aja Sayang sekali Oke Terengganu kembali memulai serangan Ada Manuel Atis itu berlari Dan diberikan true pass Ih cantik banget gaya mainnya Dan dikolongin Pak Tesu Ih Dan gampang sekali itu golnya Tinggal sodok saja Siapa ini yang tadi gue bilang Ismail Ismail Wah Wah Belecekannya ini Iya Ketipu Pak Tesu Nggak mau kalah dengan nomor 4 Dihantem aja tadi itu ya Iya Walaupun kecil Manuel Atis Gila Lagi-lagi-lagi-lagi Transisi Positifnya mantap ini Dari bertahan ke menyerang ya Nah loh Menyerang lagi Siapa ini Pawi Aduh Masih gagal Tenang Ada Azam Asmi disini Dan memberikan umpan Apa yang terjadi Si Botak Wuh Siapa ini Botak ini Siapa ini Ah Nggak tahu gue Siapa itu Bola muntah saja Langsung disambar Wah Menang mudah ini ya Terengganu Akan sulit Untuk Sabah Di lag kedua Berarti ini Walaupun mereka Bermain di kanan Sendiri nanti Ah Sayang sekali Oke Oke Lagi-lagi Lagi-lagi Terut Mas Wey Bisa diglecek lagi Wey Iyih Breast dari Ismail Tapi Manuel Selebrasinya Kesana ya Iyih Yang asis ke kiri Yang cetak gol ke kanan Selebrasi Iyih Wah Gokil Gokil 4-0 Aduh Akang Hayro Fahmi Kumahaya Aduh 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 Nekak gawang satunya Siapa ya Sabah ya Masih muda Tu Lupa gua Manuel Out Ini Base Playernya MVP Dua kali Asis Satu Gol Dia Ok Gacak-acak sama Manuel Out Defender dari Sabah Ini Ini Babak Kedua Berarti Memang Satu Babak Empat Gol Wess Itu Pelanggaran Kayaknya Iya Kan Ada dorongan Terlalu keras Ramon Ramon Ini si botok Siapa sih Namanya M Mau Rilio Atau Siapa Ada Tolakan Nah Dia Oh Dia Tolak-tolak Saja Itu Tolakkan Terhadap Saffa Mazlan Saffa Mazlan Agak Keras Eh Apa yang kau Buat Itu Eh Ada Sadil Ada Sadil Tapi Masih Bisa Diamankan Oleh Penyelagawang Terengganu Terlalu kuat Sodorannya Untuk Sadil Terlalu 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 Karena Sadil Bukan Kaki Kanan Dia Sulit Bola Bola sepak Berutama Sekali Seperti PLFA Oke Abis Cuy 4 Kosong Sang Penyu Mempecundangi Sabah FC Tak Disangka Tak Dinyana Gue kira Bakal Sangit Ini ya Ternyata Mudah Saja Bagi Terengganu Untuk Mengalahkan Sabah Kanan Sendiri Oke Ini dia Tadi Para pencetak Gol ya Si Ismail Akinade Ternyata Namanya Ismail Akinade Dengan Brace Lalu Oh si botak Ini Marin Oke Marin Namanya Dan Manuel Out Di awal Mencetak Gol Alright Itu dia Jalanan pertandingannya Gimana Gameplan Dari Terengganu Ini Cakep Banget Cuy Lawa Gile lah Trupas Trupas Terlebih Lagi MVP Manuel Out Yang bisa Mengacak Mengobrak Ngabrik Defender Dari Sabah Ini Dan Seringkali Memberikan Umpan Umpan Krusial Yang bisa Mencetak Gol Akhirnya Si Ismail Ini Sebagai Pengganti Kepas Sherman Bisa Diandalkan Untuk Menjaringkan Gol Ke Gawang Lawan Gokil 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 Keren Juga Gaya Mainnya Pantes Di Liga Pun Dia Membuntu TJDT Di Klasemen Sementara Mudah-mudahan Tetap Konsisten Karena Terengganu Salah Satu Tim Yang Gue Unggulkan Sebetulnya Dari Awal-awal Gue Melihat Liga Super Malaysia Selain Sabah Selangor Kedah Salah Satu Favorit Gue Terengganu Oke Cantik Pertandingannya Cuma Sayang Tidak ada Perlawanan Dari Sabah FC Mudah-mudahan Saja Nanti Di Liga Kedua Sabah Bisa Memberikan Sedikit Perlawanan Karena Itu Di kandang Mereka Sendiri Sang Badak Kalau Tidak Ada Perlawanan Aduh Sangat Disayangkan Dan Cukup Berat Juga Gimana Jalan Pertandingan Kedua Gue Berharap Pertandingan Akan Berjalan Seru Lebih Seru Dari Ini Oke Menurut gue Sekian Dulu Video Reaction Kali Ini Terima kasih Buat Kalian Sudah Menonton Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Lagi-lagi Gue Ingetin Ke Kalian Supaya Pencet Tombol Like Sebanyak Banyak Kalau Kalian Suka Kalau Nggak Suka Ya Gapapes Soalnya Dengan Kalian Pencet Tombol Like Sebanyak Banyaknya Viewsnya Bakal Semakin Ngebludak Cuy Jangan Lupa Share Share Juga Cuy Oke Cuy Jadi Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye